Noh Alamsah masih tertarik kembali ke Arema FC. Mantan striker timnas Singapura, Noh Alamsah, tak pernah melupakan Indonesia, khususnya kota Malang, karena dia sempat menorehkan kembali. Kisah manis ketika membela Arema Indonesia musim tahun 2009-2012. Along, sapaan akrabnya mempersembahkan gelar juara ISL 2010. Saat ini, dia masih mengikuti perkembangan Liga 1, terutama Arema FC. Di tengah kesibukannya sebagai manajer tim Liga Singapura, Tanjong Pagar, dia menyempatkan waktunya untuk melihat kiprah tim pertamanya di Indonesia. Saya masih mengikuti sepak bola Indonesia, karena saudara saya, Dendy Santoso, Ahmad Alfarizi masih main. Semoga suatu hari, ada peluang kembali ke sini, katanya. Di skuad Arema FC saat ini, tinggal dua pemain yang jadi rekan Along sejak musim 2009, yakni Dendy dan Farizi. Namun dua pemain tersebut waktu itu masih sangat muda, dan Along membuka keinginan kembali karena dia sudah pensiun sebagai pemain, setidaknya posisi pelatih atau manajer Arema yang bisa ditempatinya suatu saat. Kalau bisa peluang kembali ya jadi. Jika tidak, ya berkontribusi untuk negara saya, jelasnya. Tentu dia akan senang berkumpul dengan Dendy dan Alfarizi meskipun nantinya berbeda posisi. Hanya saja, manajemen Arema FC masih belum menangkap peluang menarik Along lantaran saat akhir tahun 2023, ketika Along berkunjung ke Malang, tidak ada pertemuan dengan manajemen Singoedan. Ketika Along mengutarakan hasrat suatu saat kembali ke Arema, ada sebuah pertanyaan yang muncul. Seperti apa saat dia bertemu dengan FX Januar yang kini jadi video analis Arema. Seperti diketahui, keduanya sempat terlibat bentrokan di lapangan semasa jadi pemain. Bagaimana ya, itukan bagian dari emosi di lapangan. Setelahnya, tetap teman. Waktu di Singapura, Daniel Bennett ex pemain Singapura, saya hantam. Sekarang, saya kontrak dia di Tanjung Pagar, kata Along. Kalau untuk memajukan sepak bola, peristiwa yang lama harus dilupakan, pesannya. Skuad Arema FC berkumpul, ini pesan sang kapten untuk 2024, bangkit. Memiliki misi berat pada 2024. Dalam sisa 11 laga BRI Liga 1 2023 per 2024, Singoedan harus selamat dari degradasi. Arema FC masih berada di posisi ke-16 dengan 21 poin. Berjarak 4 poin dari tim di atasnya, persis solo. Berbagai upaya sudah dilakukan Arema FC untuk membangkitkan para pemain. Selain manajemen kapten tim Arema FC, Ahmad Alfarizi, juga ikut memberikan motivasi kepada rekan-rekannya. Itu terlihat dalam postingan akun Instagram resmi Arema FC. Dalam sebuah sesi latihan, pemain yang karib di Sapa John itu memberikan pesan kepada rekan-rekannya. Fokus, mulai sekarang, kita sama-sama. Siapapun yang dipercaya bermain, harus saling memberikan semangat dan motivasi. Saling percaya, tegas kapten Arema FC itu. Sepertinya, tim pelatih Arema FC memberikan waktu khusus kepada para pemain untuk berkumpul. Dari video yang beredar hanya pemain yang terlihat, tidak ada staff pelatih yang ikut duduk bersama. Saling percaya, mau memberikan umpan ke siapa harus yakin karena teman itu mampu, dan yakin bisa cetak gol. Penting saat ini, 3 poin sangat berharga. Kami harus menyadari juga jika tim lain juga makin bagus, terang Alfarizi. Musim ini Arema FC seakan sulit lepas dari zona degradasi. Sejak awal musim, mereka berkutat berada di papan bawah. Banyak faktor yang membuat hal itu terjadi. Mulai bermain sebagai tim musafir, banyaknya perubahan materi pemain dan beberapa hal lain. Terima kasih telah menonton!